Intro Shalom sahabat pemenang Berjumpa kembali dengan saya dalam Renungan Pemenang Sejati Renungan kita saat ini tentang Tuhan yang memimpin Dalam kejadian fasal 45 ayat 1-8 Dikisahkan bahwa Yusuf tidak dapat lagi menahan hatinya Di depan semua orang yang berdiri di dekatnya Dan ia pun meminta mereka untuk keluar Yusuf pun kemudian menangis keras-keras Dan ia memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya itu Mengetahui bahwa yang berdiri di depan mereka adalah Yusuf Maka saudara-saudara Yusuf sangat takut dan gemetar menghadapi dia Yusuf pun meminta saudara-saudaranya mendekat kepadanya Dan ia berkata Janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri Karena kamu telah menjual aku ke sini Sebab untuk memelihar kehidupanlah Allah telah menyuruh aku mendahului kamu Yusuf menegaskan kepada saudara-saudaranya bahwa Tuhanlah yang memimpin dirinya ke Mesir Dan menempatkannya sebagai Bapak bagi Firaun Dan Tuhan atas seluruh istananya Dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir Sedar-sedaranya kekasih Masa lalu yang pahit Seringkali menjadi alat penempah yang terbaik Untuk membawa kita naik ke level tertinggi Yang Tuhan kehendaki Jika kita sedang mengalami situasi sulit dalam hidup Mulailah belajar untuk menemukan Manisnya rancangan Tuhan yang besar dalam hidup kita Ingatlah bahwa berbagai proses kehidupan yang kita alami Semuanya tidak terlepas dari rancangan Tuhan yang maha kuasa Untuk membawa kita semakin naik Demi menggenapi rencananya yang besar dalam hidup kita Karena itu belajarlah bersyukur Meskipun kita harus mengalami berbagai hal pahit dalam perjalanan hidup Sebab di dalamnya Tuhan pasti mengangkat kita semakin tinggi Untuk kemuliaan namanya Doa saya kiranya Tuhan memimpin kita Untuk menggenapi rencananya yang besar Yang telah ditetapkannya bagi kita Tuhan Yesus memberkati Salam Pemenang Sejati